Intro Selamat datang di Pangeran Mingguan Di Asumsi, gue bersama dengan arsemburang spesial pada kesempatan kali ini Mas Agus Harimurti Yudhoyono Mas Agus, thank you sudah bersedia untuk kita kajak ngobrol-ngobrol Terima kasih sudah datang dan berbincang dengan saya Pertama-tama saya secara pribadi dan juga mengakil asumsi Mendoakan kepada Ibu Ani yang sedang menjalani perawatan Agar segera diberikan kesembuhan, segera dipulihkan Agar bisa kembali ke tanah air dan ke tengah-tengah keluarga Terima kasih atas doa dan perhatiannya Tentunya sangat berarti untuk memompas semangat juang Ibu Ani melawan kankernya Dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Indonesia Di mana pun berada yang juga mendoakan agar Ibu Ani segera sembuh Dan bisa beraktivitas seperti sedia kalah Amin Mas Agus, tahun 2013 kalau nggak salah Saya itu kebetulan jadi salah satu hadirin di Indonesia Youth Conference Mas Agus jadi salah satu pembicaranya Saya duduk di paling depan, saya duduk di front row Mas Agus waktu itu karena masih di militer Jadi ngasih speech dengan pakaian dinas lengkap dari depannya Saya salah satu orang yang sangat tersihir waktu itu Bisa aja tersihir Ini tentara keren banget ya, gue nggak pernah lihat tentara sekarang ini Pertanyaan saya adalah dari tahun 2013 sampai 2019 ini ada 6 tahun berselang Apa yang berbeda, apa yang berubah dari Mas Agus selama-selama antara interval waktu itu sampai sekarang? Banyak yang berubah Tapi juga banyak yang masih sama Secara prinsip saya terus memegang Hal-hal yang menurut saya penting dalam menjalani kehidupan Dalam perjuangan Dalam militer kita selalu ditempa untuk menghadapi berbagai situasi sulit Kritis Dan bahkan taruhannya nyawa Oleh karena itu dibutuhkan mental toughness Leadership yang kokoh, yang solid untuk bisa meyakinkan pasukan kita selamat dan bisa sukses mencapai misi Begitu pula dalam politik Tetapi yang jelas, kini berubah Saya sekarang sudah lebih memiliki waktu dan peluang untuk berkeliling Nusantara Sebagai politisi tentu core business saya adalah menyapa masyarakat Mendengarkan aspirasi Mencatat berbagai permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari Dan dengan itu saya melengkapi diri dengan berbagai wawasan Dan juga pemahaman tentang karakteristik masyarakat Indonesia yang begitu kompleks Yang begitu dinamis Dan juga kita tahu negara kita adalah super majemuk Sangat plural dari Aceh sampai dengan Papua dengan berbagai tantangan dan peluang masing-masing Tentunya itu penting untuk menyiapkan dan membekali saya untuk perjuangan selanjutnya Apa yang menjadi satu tema besar yang Mas Agus temuin dari masyarakat dari Aceh sampai Papua ini yang diberikan kepada Mas Agus? Secara umum tentu saya menangkap optimisme Dari generasi muda terutama karena saya sering masuk ke kampus-kampus Tentu tidak berbicara politik praktis Tetapi disitu saya memiliki kesempatan yang baik untuk menjelaskan apa yang sebenarnya menjadi mimpi generasi muda hari ini Sekaligus mengajak serta mereka yang saat ini juga terus mencari jati dirinya Masih sekolah, masih kuliah dan mencari pekerjaan Agar memiliki satu kesamaan visi bahwa Indonesia ya harus diawaki oleh manusia-manusia yang memiliki kapasitas dan juga integritas Di sini saya menangkap bahwa banyak sekali peluang hari ini yang hadir di abad 21 Kita tahu kemajuan teknologi yang luar biasa yang telah mengubah pola interaksi antar manusia, pola berbisnis Banyak peluang tapi juga banyak tantangannya Saya memang menangkap satu dua orang, satu dua kelompok yang agak pesimistis terhadap masa depan diri dan bangsanya Tapi itu wajar, bahkan saya mengatakan justru kalau kita sangat terlalu optimistis Maka kita bisa tidak waspada bahwa tantangan hari ini bisa datang dari mana saja Kita juga tidak mungkin hanya berbicara dalam negeri saja, kita bersaing dengan negara-negara di dunia Indonesia anggota G20 juga harus memiliki standing yang baik dan terhormat Oleh karena itu, saya mengajak serta semua untuk aktif berpartisipasi dalam proses demokrasi Dalam proses pembangunan bangsa, apapun profesi dan passion yang kita miliki Dan di situ tentunya akan saling melengkapi satu sama lain Dan mudah-mudahan dengan itu kita bisa lebih menyongsong Indonesia yang lebih baik lagi ke depan Dan ini penting, ini fundamental Lagi-lagi saya mengatakan tentu permasalahan bangsa tidak akan pernah tuntas dalam satu dua generasi Akan terus berkembang Misalnya masalah ekonomi, masalah sosial, masalah yang lain-lain tentunya harus dicadikan solusi terbaik oleh kita semuanya Indonesia ini kan sebagai negara terbesar di ASEAN, salah satu negara terbesar di Asia dan juga di dunia Kekuatan ekonomi emerging yang akan luar biasa dalam 20-30 tahun ke depan Mas Agus, melihat seharusnya Indonesia di posisi percaturan global sekarang Harusnya posisi gimana sih? Apakah memang kita selama ini yang disebut dengan bebas aktif Kalau secara politik luar gede? Atau harusnya memang lebih memimpin lagi, lebih mengambil inisiatif untuk ada di depan? Saya kebetulan menggemari geopolitik Saya tertarik dengan berbagai isu terkait dengan hubungan internasional Dan saya lakukan berbagai diskusi Termasuk dengan kolega saya dari mancanegara Dan mereka berharap Tentunya kalau mereka saja berharap, pasti kita lebih berharap lagi Indonesia take the leadership Paling tidak di ASEAN Karena secara alami, secara natural, Indonesia seharusnya menjadi pemimpin di ASEAN Karena size kita yang paling besar dari sisi geografi maupun demografi Kemudian sumber daya yang kita miliki termasuk manusia yang juga punya kapasitas tinggi tersebut Seharusnya mampu mengambil kepemimpinan yang baik Untuk menjaga stabilitas kawasan kita, Asia Tenggara Tidak hanya stabilitas keamanan, tapi juga harus menjadi kawasan yang tumbuh secara ekonomi dan mensejahterakan semuanya Dan ini penting Di dalam forum yang lebih luas lagi Tentunya Indonesia sebagai anggota G20 Tidak boleh hanya menjadi bagian atau anggota yang ikut-ikutan saja Indonesia harus tampil secara meyakinkan Termasuk menjadi champions Berada di depan untuk urusan-urusan yang Atau isu-isu yang bersifat global Dulu kita justru termasuk yang terdepan Dalam mengangkat isu global warming dan juga climate change Ingat UNFCCC di Bali ketika itu Dan menjadi kick off untuk berbagai agreement dan juga kesepakatan dunia Untuk menanggapi ataupun menghadapi dampak-dampak dari pemanasan global dan perubahan iklim Dan yang lain sebagainya Termasuk kita juga harus menjadi engine of growth di kawasan kita Indonesia harus tampil sekali lagi Sebagai sebuah negara yang tidak hanya pasif Kita bebas aktif Tapi kita juga punya standing tersendiri Saya mengutip kata-kata Presiden SBI ketika itu Harus juga menjadi all direction foreign policy Kita ke segala arah Bukan berarti sekali lagi tidak punya jati diri Tetapi hari ini di abad 21 yang semakin global dan juga borderless Maka terlalu banyak kalau kita Terlalu berat kalau kita memiliki musuh di dunia Tetapi terlalu seribu kawan juga terlalu sedikit Mudah-mudahan ke depan kita juga bisa menangani berbagai permasalahan domestik, nasional Tetapi juga tidak ragu-ragu bahkan kita bisa mengambil kepemimpinan untuk urusan-urusan dunia Dan pada waktu kalau kita ngomongin soal politik luar negeri secara umum Setelah peran ingin berakhir Lalu Uni Soviet bubar Lalu kekuatan Amerika Serikat sebagai kekuatan tunggal dianggap Bahwa ini kalau yang disebut Pali Fukuyama bahwa Ini sudah kelar nih The end of history Bahwa yang namanya demokrasi liberal akan menjadi ujung dari peradaban manusia Tapi fast forward 20 tahun kemudian Ternyata kita kembali lagi ke era Dimana ada blok-blok kekuatan tersendiri Ada kita Amerika yang dibolong Trump Ada Rusia, ada China sekarang Kenapa kita balik lagi ke era seperti ini mas? Menarik nih Saya jarang-jarang ditanya seperti ini Karena biasanya ditanya bagaimana pemilu-pemilu dan pemilu Maka ini asumsi beda mas Tapi asumsi saya mengapresiasi Walaupun belum terlalu lama Di menyapa masyarakat kita Tetapi berbicara tentang geopolitik Tentang politik dunia ini juga tidak kalah pentingnya Karena semua negara pasti akan terkait Tadi merespon pertanyaan Bagaimana kemudian dunia hari ini? Memang kita melihat ada sebuah tren Retreat dari demokrasi Retreat dari globalisasi Ada sebuah fenomena baru Yang tadinya kita anggap Abad 21 khususnya Pasca Perang Dingin Dimana dunia kemudian menjadi global village Semuanya terhubung satu sama lain Perjalanan atau Transportasi manusia, barang, dan jasa juga Semakin luas Penetrasi globalisasi juga semakin dalam Kemana pun Tetapi justru sekarang Kembali muncul politik identitas Identitas ini tidak selalu dikaitkan dengan agama Tapi juga ada semangat nasionalisme yang Begitu kental Dan bahkan menjadi kontra terhadap The very ideas of globalisasi Dan demokrasi juga Di sini saya melihat Memang tak terelakkan ketika Di era ataupun di rezim globalisasi ini Ada bangsa Dan tidak hanya sedikit Cukup banyak bangsa dan negara di dunia Yang merasa tidak mendapatkan Manfaatnya Tidak mendapatkan benefit Yang besar Dari globalisasi ini Akhirnya mereka memilih untuk retreat Perlahan tetapi pasti Kita lihat ada Brexit Misalnya Kemudian Amerika Serikat sendiri Yang kemudian menarik diri dari banyak sekali Kesepakatan dunia Ini adalah orang negara-negara yang sebenarnya Di awal mempromosikan globalisasi Mereka adalah champions dari demokrasi Champions dari globalisasi Ini yang mengagetkan kita semua Lalu bagaimana dengan Indonesia Tapi tren ini tidak hanya terjadi Di Eropa ataupun di Amerika Tapi juga di berbagai wilayah Belahan dunia lainnya Bahkan Indonesia sendiri Saya melihat Kini lebih cenderung Hanya berbicara urusan domestik Tidak terlalu peduli Tidak terlalu tertarik Untuk berbicara urusan-urusan dunia Yang dianggap terlalu utopik Ini berbahaya Karena ya tidak bisa Dunia ini sudah menjadi satu Begitu Kemudian bahkan ada yang Mengatakan Sekarang semakin banyak Karakter pemimpin Yang lebih Mementingkan kepentingan nasionalnya Memang Dimanapun Siapapun Pasti National interest should be Put first Above all Above everything else Harus ditempatkan Pertama dan utama Benar Tapi tidak boleh juga Kemudian tidak memperdulikan Apa yang terjadi di sekitarnya Jadi mudah-mudahan Kalau saya Melihat ke depan ini Pasti namanya Dunia itu akan selalu Mencari keseimbangan baru Kalau dulu ada dua blok Barat dan timur Kemudian menjadi multipolar Kemudian menjadi unipolar Karena Amerika Menjadi The only Super power in the world Tetapi sekarang Ada challenge lagi Karena China Tiongkok juga sekarang Luar biasa Bahkan Extend Pengaruhnya itu Sampai Afrika Sampai Amerika Selatan Pasti kalau di Asia Begitu ya Yang jelas dengan kekuatan ekonomi Yang luar biasa tersebut Mereka pastinya Ingin juga Semakin mendapatkan Pengakuan dan pengaruhnya Di berbagai belahan dunia Indonesia harus tetap Waspada Kita punya jati diri Tapi juga Harus pandai Memposisikan dirinya Dalam percaturan dunia Sekarang ini Ya Karena Saya termasuk orang yang merasa Bahwa Indonesia itu kan Sebagai bagian dari Warga negara dunia Tidak punya exception Bahwa apa yang kejadian di sini Tidak ada pengaruhnya di luar Dan juga sebaliknya Oh enggak itu emang di luar Di Indonesia enggak kayak gitu Karena Kalau kita lihat gitu mas Kayak di Inggris Atau di Amerika Dianggap bahwa Kenapa bisa populis Makanan kiri semuanya Subur Karena dianggap Selama berpuluh-puluh tahun Terlalu ramai di tengah Sehingga ada polar-polar yang kosong Sekarang kita lihat kan Ada yang kiri radikal Kadang radikal di seluruh dunia Pertanyaan saya Itu juga kejadian enggak di Indonesia mas? Saya melihat ada tren seperti itu Kita kalau harus melihat spektrum Selalu ada Yang di kiri, di kanan Yang paling banyak di tengah Kalau kita melihat kurva distribusi normal Pasti seperti itu Dan di kiri kanan pun ada yang ekstrim Ekstrim paling kiri, ekstrim paling kanan Selalu ada seperti itu Tetapi kita lihat sekarang Kalau itu kemudian menjadi tumbuh subur Mempengaruhi yang besar Yang di tengah-tengah itu Ya memang Kita harus mereview kembali Apa yang terjadi oleh Yang terjadi di Indonesia Saya secara khusus menyikapi Yang makin berkembangnya politik identitas Ini juga sangat disayangkan Apalagi Indonesia ini negara yang sekali lagi Saya seling sekali mengatakan Kita ini super majemuk Bahkan bisa dikatakan Negara yang paling plural di dunia Kalau kita melihat perbedaan antar identitas Apakah suku, agama, ras, dan lain sebagainya Kita bangga kita punya kemajemukan itu Tapi on the other hand Kita juga harus waspada Persatuan Indonesia Jangan dianggap akan terjadi selamanya Never take that for granted Mengapa? Karena itu harus diperjuangkan Harus dipelihara Harus disemai Karena mudah sekali Sebuah isu yang sangat sensitif Katakanlah menyentuh Belief, keyakinan Seseorang, suatu kelompok Kelompok itu ada yang mayoritas Tapi juga ada yang lain-lainnya Kalau dianggap itu biasa-biasa saja Kemudian kebebasan berbicara dan berekspresi Dianggap itu adalah norma abad 21 Tanpa mempedulikan perasaan orang lain Itu juga bahaya Harus kita cegah Para elit, politik juga harus menahan diri Jangan sampai mudah sekali menggunakan Membakar semangat primordialisme Semangat kedaerahan Semangat keagamaan tertentu Agama dan politik memang tidak bisa dipisahkan satu sama lain Kita semua punya identitas Gak mungkin kita satu dan kita bersepakat dalam semua hal Itulah indahnya keberagaman Tapi juga jangan sampai kemudian dibentur-benturkan satu sama lain Dan mudah sekali melabelkan satu kelompok itu adalah NKRI Satu kelompok itu tidak NKRI Satu kelompok radikal, satu kelompok bineka Saya pikir ini bahaya Melabelkan seseorang dan satu kelompok dengan mudahnya Dan siapa yang menjudge itu? Siapa yang menentukan itu? Siapa yang tahu isi hati kita? Jangan orang taat beribadah dianggap radikal Sebaliknya orang yang menyuarakan Pancasila NKRI kemudian dianggap tidak religius Saya pikir itu tidak adil Kita sama Sebelum ini juga kita selalu hidup dengan damai Janganlah karena kontestasi politik Sesaat kemudian permusuhan terjadi permanen Banyak nih anggota keluarga yang akhirnya bermusuhan Tidak berkabar-kabar karena beda pilihan politiknya Beda capresnya begitu Sahabat-sahabat yang sudah puluhan tahun juga left group Kemudian berantem sendiri hanya karena berbeda partai politiknya Sayang saya pikir tidak harus seperti itu Kita harus dewasa walaupun kita berjiwa muda Tapi juga harus memiliki kedewasan dalam berpikir termasuk Kedewasan dalam berpolitik Dan beralih ke topik berikutnya Soal di era teknologi informasi seperti sekarang ini Internet begitu luar biasa Tech company begitu gigantiknya begitu besar Penetrasi ke dalam kehidupan masyarakat Kalau kita lihat berkaca lagi-lagi Apa yang terjadi di belahan dunia lain Kayak Indonesia juga bagian dari dunia Mungkin nggak bahwa gigantik tech companies ini Menjadi ancaman bagi negara Karena kalau kita lihat ya Kalau di luar kan seperti yang search engine itu Atau yang social media itu Kena sebut sebagai non-state Apa itu istilahnya? Kalau saya yakin sih mas Agus saya mengerti ini Dianggap sebagai sebuah institusi Yang sama besarnya atau bahkan bisa merongrong negara dalam hal Misalnya akses, dienyimpen data Atau soal pajak misalnya Itu ada potensi itu juga ke Indonesia nggak mas? Ada pergeseran terkait dengan konsepsi dan definisi negara Dulu segala sesuatunya dikuasai oleh negara Kita tahu informasi, data, negara yang pegang Sekarang semuanya menjadi terbuka Informasi bisa didapatkan oleh siapapun, dimanapun Zero cost, bisa dianggap tidak ada biayanya Dulu bisa negara itu Keeping the information yang tidak ingin didengarkan oleh rakyatnya Sekarang tidak bisa Apa yang terjadi di Papua hari ini kita semua tahu Kemudian cepat atau lambat Rakyat akan tahu, dunia akan tahu Nah sehingga saya melihat memang negara tidak bisa Seenak-enaknya, sewenang-wenang Kemudian mencegah terjadinya penyebaran informasi tersebut Regulasi harus ada Kita juga tidak ingin hidup dalam Lautan informasi yang sangat tidak dapat dipercaya Begitu ya Hoax dan juga berita yang tidak benar itu juga sangat mengganggu kehidupan kita Harus ada regulasinya Tapi dulu kita kan di awal abad 21 mengatakan Kita akan hidup di age of information Tapi kita sekarang mengatakan kita hidup dalam age of misinformation Atau disinformation Ini bahaya juga Begitu Nah tadi berbicara Giant seperti Google mungkin ya Kemudian Facebook Amazon Memang tidak terelakkan Big companies Seperti mereka itu Pada akhirnya Akan memiliki power yang luar biasa Dulu orang mengatakan paling berharga itu emas Kemudian oil Sekarang database Algoritma Siapa yang menguasai database Menguasai algoritma Mereka lah menjadi penguasa sebenarnya Dan kita semua sangat tergantung Bayangkan kalau Sehari kita tidak hidup Dengan internet, dengan Google Kayaknya kita mundur jauh ke belakang begitu Ini sudah tidak bisa mundur lagi kita Artinya Memang Disadari atau tidak Kita sudah sangat dipengaruhi oleh Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini Revolusi yang luar biasa Lompatan yang luar biasa Dan kalau tidak waspada Kita bisa menjadi budak Kemudian kita justru mati kreativitas kita Unfortunately Memang dalam rezim seperti ini Sering kita dengar zero sum game Jadi yang menang akan menjadi penguasa sesungguhnya Yang lainnya hancur Yang lainnya menjadi pecundang Sebetulnya tidak adil Sebetulnya tidak adil Yang kaya makin kaya Kemudian yang miskin makin tertinggal Ini juga lah makanya Banyak yang akhirnya mundur dari globalisasi Karena tidak sanggup untuk melawan Kecepatan teknologi yang dimiliki oleh negara-negara tertentu Termasuk non-state actors yang tadi disampaikan Ini bagi saya tantangan Tantangan zaman Nah kita lah Generasi kita yang harus berpikir keras Bagaimana menghadapi tantangan zaman ini Bapak-bapak kita Para pendahulu kita Telah meletakkan fondasi Mereka hidup Dan menghadapi tantangan zaman yang berbeda Kini saatnya kita Juga lebih pandai lagi Lebih bijak lagi Menyiapkan sumber daya manusia kita Bung Pangeran Kita juga tahu ya bahwa teknologi itu kan hadir dengan berbagai manfaat dan peluangnya Tapi Introduction of one technology Bisa menghapus banyak pekerjaan Ya kan Banyak orang bisa kehilangan kerja Hanya karena satu teknologi Di dunia apapun, di profesi apapun Di militer juga termasuk demikian Dulu kita gak menyangka Pilot bisa digantikan Tiba-tiba ada drones Buat apa mencatat pilot banyak-banyak Apalagi dengan drones Tidak punya resiko kematian Tinggal diproduksi lagi Itu contoh kecil saja Apalagi di dunia bisnis dan lain sebagainya Kalau kita tidak pandai melihat peluang ini Ya kita tergilas zaman Dan jangan harap kita bisa berkompetisi dengan negara lain Tapi Mari kita optimistis Kita bangsa besar Bangsa petarung Kita punya orang-orang hebat dan pintar Kembangkan itu Jangan bersaing antar kita sendiri Bersainglah dengan mereka yang ada di luar sana Apa pandangan politik secara umum Dari Agus Harimurti Yudhoyono Jadi kalau ketemu orang Mas Agus Apa kira-kira yang Hal pertama yang ingin Mas Agus bilang ke mereka Politik itu keren Politik itu keren Artinya politik yang saya yakini Adalah Politik yang Menggunakan cara-cara yang benar Politik bukan jalan akhir Bukan end state Tetapi ways Cara bagi bangsa ini Untuk Berkonsensus Dan mencapai Visi besar Saya sering juga Di berbagai kesempatan Mengatakan Indonesia Emas 2045 Mengapa? 100 tahun kita tentunya punya harapan Seperti yang juga diharapkan oleh Founding Brothers kita Indonesia benar-benar menjadi negara Menjadi rumah besar Untuk kita semua Yang aman dan damai Yang adil dan sejahtera Yang maju dan mendunia Nah Saya dalam kapasitas sebagai Komandan Kogasma Partai Demokrat Saya Terus juga berkeliling Nusantara Saya juga Tidak hanya Berbicara dengan kader Partai Demokrat tentunya Tetapi ke masyarakat tuas Untuk Mari kita berpartisipasi Anak-anak muda kan Sering sekali skeptis ya Apatis Ah politik itu Serba kasar Menghalalkan segala cara Kemudian isinya itu Orang-orang yang gak jelas Apapun Banyak sekali Stigma yang buruk Terhadap dunia politik Politik praktis yang saya maksud Tetapi Saya justru Ingin Meyakinkan Mereka semua Bahwa Kalau Kita yang punya Idealisme Kita punya kapasitas Integritas Dan berbagai talenta Potensi lainnya Kemudian menjauhi Politik Hanya karena tidak ingin Katanya kotor dalam politik Lalu jangan salahkan Kemudian negara ini Diawaki Dipimpin oleh mereka-mereka Yang justru tidak punya idealisme Tidak punya kapasitas Tidak punya integritas Berugilah kita Dan masa depan kita Suram Kalau kayak begitu Padahal yang paling punya stake Dalam proses politik ini Adalah anak muda Karena masa Kita masih panjang Bayangkan kalau kita berbicara dengan Mereka yang berusia 17 20 tahun Sampai dengan 30 tahun The millennials itu Mereka Akan menghadapi Banyak sekali Dalam perjalanan Kehidupan Dan karir mereka Kedepan Oleh karena itu Tentulah berharap Indonesia ini Lagi-lagi menjadi negara Yang Stabil Secara politik Yang maju Ekonominya Yang sejahtera Rakyatnya Dan semua itu Tidak ada satupun Proses itu Yang tidak terkait Dengan politik Sehingga Proses politik itu penting Decision making Dari level paling bawah Katakanlah kabupaten, kota, provinsi Sampai dengan nasional Semuanya sangat terkait Dengan proses politik Ada yang bertugas Di eksekutif Di legislatif Di yudikatif Tetapi semua itu Tidak terlepas Bagaimana Kita semuanya Berpartisipasi Ini negara kita Ini bangsa kita Mari kita Awaki bersama-sama Jangan hanya melepaskan Membiarkan Sekelompok elit tertentu Yang menguasai hajat hidup Orang banyak Yang menguasai proses Pengambilan keputusan Yang itu semua Berdampak pada kita Katakanlah Kalau Kebijakan-kebijakan Ekonominya Tidak pro rakyat Jangan berharap Kemudian The bottom 40 40% mereka Yang terkategori Miskin dan sangat Miskin tersebut Bisa terangkat Hidup dan rajatnya Jangan harap Kemudian Negara kita Bisa semakin Berkurang Kesenjangan sosial Antara The have and the have not Jika Kebijakan-kebijakannya Tidak Tidak sensitif Terhadap Kebutuhan Rakyat kecil Benar Bahwa kita juga Ingin Kompetisinya juga Adil Fair Berlaku untuk semua Tapi tetap Harus ada intervensi Dari negara Dari pemerintah Untuk membantu Mengangkat Rakyat kita Yang sangat kesulitan Itu amanah konstitusi Dan Tidak ada salahnya Jika kita selalu Berpihak pada rakyat kecil Itulah Mesej Ataupun narasi Yang juga saya Gelorakan Di sana sini Sambil terus mengajak Partisipasi Anak muda Tidak hanya Untuk bergabung Dengan partai demokrat Tentunya Saya seles subyektif Tetapi juga Untuk terlibat Secara aktif Dalam proses politik Di tanah air Tidak hanya Dalam tahun pemilu Tetapi Kedepan Mari kita Lebih Aware lagi Terhadap Demokrasi kita Dan kita kawal bersama Jangan sampai Tergores oleh siapapun Jadi AHI 2024 AHI 2024 Insya Allah Saya akan terus Berjuang Untuk Masyarakat Dimanapun Sebagai Seorang politisi Saya juga ingin Terus Menyuarakan Suara rakyat Agar Aspirasi tersebut Didengarkan Oleh siapapun Yang memiliki kompetensi Memiliki otoritas Untuk Menghadirkan solusi Saya sendiri Saya sendiri berharap Bisa terus Berkontribusi Secara formal Maupun secara informal Tentu Kalau berbicara formal Orang mengatakan Posisinya apa Pengennya jadi apa Begitu Tetapi Kendati saya Belum memiliki Jabatan formal Apapun Di negeri ini Saya tetap Akan Menjaga Komitmen Dan konsistensi saya Untuk Terus berperan Bedakan antara Peran dan posisi Dalam Mengambil peran ini Mudah-mudahan Terus memberikan manfaat Untuk masyarakat Insya Allah Saya akan terus berjuang Bersama dengan rakyat Dimanapun Baik Terima kasih Mas Agus Terima kasih Sukses untuk asumsi Agus Harimurti Yudhoyono Terima kasih Terima kasih